Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah walhamdulillah Berjumpa kita dalam program pembelajaran fikir Untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan Pembahasan kita mengenai ketentuan ibadah haji Kali ini kita akan mengulas Sunnah-sunnah haji Larangan haji Dam atau denda haji Serta macam-macam haji Baiklah Untuk memulai kegiatan mari kita awali dengan Membaca al-basmalah Bismillahirrahmanirrahim Pembahasan yang pertama adalah Sunnah-sunnah haji Di dalam ibadah haji Ada amaliyah-amaliyah Yang disunnahkan untuk dilaksanakan Yang pertama adalah Mendahulkan haji daripada umrah Atau yang dikenal dengan melaksanakan Haji Ikhrad Yang kedua Mandi sebelum ikhram Atau sebelum memakai Pakaian ikhram Yang ketiga Melaksanakan solat sunnah ikhram Dua rokaat Yang keempat Memperbanyak Membaca lafaz talbiyah Zikir dan doa Setelah berikhram sampai tahalul Adapun lafaz talbiyah adalah sebagai berikut Yang kelima Mencium atau mengusap Hajar aswat Di setiap putaran dalam Tawaf Kalau tidak bisa Cukup diganti dengan Isyarat tangan kanan Demikian juga mengusap Rukun yamani di setiap putaran Kalau tidak bisa Tidak perlu diganti dengan Isyarat tangan Yang keenam Melaksanakan Tawaf kudum Atau Tawaf selamat datang Ketika baru Masuk ke Masjidil haram Yang ketujuh Menunaikan solat Dua rokaat Setelah Tawaf kudum Yang kedelapan Masuk ke dalam ka'bah Atau baitullah Yang kesembilan Minum air zam-zam Ketika selesai Tawaf Baiklah Selanjutnya kita akan membahas Larangan haji Larangan haji Terdiri dari Larangan haji Bagi jamaah pria Larangan haji Bagi jamaah wanita Dan larangan haji Bagi keduanya Baik yang pria Maupun yang wanita Ada larangan barangannya Yang pertama Larangan haji Bagi jamaah pria Yaitu Satu Dilarang memakai Pakaian yang berjahit Selama ikhram Yang kedua Dilarang memakai Tutup kepala Sewaktu ikhram Dan yang ketiga Dilarang memakai Yang menutupi mata kaki Sewaktu ikhram Kemudian Larangan bagi jamaah wanita Yang pertama Dilarang memakai tutup muka Atau cadar Dan yang kedua Dilarang memakai sarung tangan Selanjutnya Larangan yang ketiga Bagi jamaah pria dan wanita Bagi jamaah pria dan wanita Dilarang untuk Yang pertama Memotong dan mencabut kuku Yang kedua Memotong atau mencabut bulu kepala Yang ketiga Mencabut bulu badan lainnya Yang keempat Dilarang menyisir rambut kepala Dan lain-lain Yang kelima Memakai harum-haruman Wangi-wangian pada badan pakaian maupun rambut Kecuali yang dipakai sebelum ikhram Yang keenam Dilarang memburu Atau membunuh binatang darat Dengan cara apapun ketika di dalam ikhram Yang ketujuh Dilarang mengadakan perkawinan Atau mengawinkan orang lain Atau menjadi wali dalam akad nikah Atau melamar seseorang Yang kedelapan Dilarang bercumbu rayu Sahwat atau bersenggama suami dan istri Yang kesembilan Dilarang mencaci maki Mengumpat bertengkar Yang kesepuluh Dilarang mengucapkan kata-kata kotor Dan lain-lainnya Dan yang kesebelas Dilarang memotong atau mencabut pohon Atau menabur segala macam yang tumbuh Di tanah suci Nah Baiklah kita lanjut lagi Ke pembahasan mengenai Dam atau denda Dam Dari segi bahasa Berarti darah Sedangkan menurut istilah Adalah mengalirkan darah Menyemlih ternak Berupa kambing Unta atau sapi Di tanah haram Ya Untuk memenuhi ketentuan Manasik haji Jenis-jenis Dam Atau denda ini Adalah sebagai berikut Yang pertama Denda bagi pelaku Yang bersenggama Dalam keadaan Ikhram Sebelum tahalul kedua Damnya berupa Kafarat antara lain Yang pertama Menyemlih seekor Unta Jika tidak dapat Maka Menyemlih seekor Lembu Sapi Jika tidak dapat Menyemlih Tujuh ekor Kambing Jika tidak dapat Maka Memberikan sedekah Bagi fakir Mestin Berupa makanan Seharga Seekor Unta Setiap satu Mud Atau Senggama Dengan Sengaja Di siang hari Di pulang Kemudian Denda Atau dam Orang yang Berburu Atau Membunuh Binatang Buruan Maka Damnya Adalah Memilih Satu Di antara Tiga Yaitu Yang pertama Menyemlih Binatang Yang sebanding Dengan binatang Yang sudah Diburu Atau Dibunuh Yang kedua Bersedekah Makanan Kepada Fakir Miskin Di tanah Haram Senilai Binatang Tersebut Yang ketiga Berpuasa Senilai Harga Binatang Dengan Kedentuan Setiap Satu Mud Berpuasa Satu Hari Nah Dam Ini Disebut Dengan Dam Tahir Atau Ta' Dil Tahir Artinya Boleh memilih Ta'dil Artinya Harus Setimpal Dengan Perbuatannya Selanjutnya Yang ketiga Denda Atau Dam Bagi Orang Yang mengerjakan Salah satu Dari Larangan Haji Yaitu Larangan Haji Antara lain Bercukur Rambut Memotong Kuku Memakai Pakaian Berjahit Memakai Minyak Rambut Memakai Harum Haruman Minyak Wangi Atau Bersenggama Maka Jika mereka Melanggar Dari Larangan Tersebut Yang Enam Ini Maka Dam Nya Adalah Memilih Salah Satu Dari Tiga Yang pertama Menyembelih Seekor Kambing Atau Berpuasa Tiga Hari Atau Bersedekah Sebanyak Tiga Gantang 9,3 Liter Makanan Kepada Enam Orang Pakir Miskin Selanjutnya Dam Atau Denda Bagi Orang Yang Melaksanakan Haji Dengan Cara Tamatuk Umroh Dulu Baru Haji Atau Dengan Cara Kiron Berniat Haji Dan Umroh Secara Bersamaan Makan Damnya Adalah Yang pertama Memotong Seekor Kambing Bila Tidak Mampu Maka Dia Wajib Berpuasa Sepuluh Hari Tiga Hari Dilaksanakan Sewaktu Ihram Sampai Idul Adha Sedangkan Tujuh Hari Lainnya Dilaksanakan Setelah Tiba Di Tanah Air Selanjutnya Jika Meninggalkan Salah Satu Wajib Haji Yaitu Ihram Dari Mikot Melontar Jumrah Bermalam Di Muzdarifah Bermalam Di Mina Melaksanakan Tawaf Wada Yang Kini Ditinggalkan Maka Damnya Adalah Sama Dengan Dam Karena Melaksanakan Haji Dengan Tamatok Atau Kiron Tadi Baiklah Kita Lanjut Ke Pembahasan Berikutnya Yaitu Macam Macam Haji Macam Macam Haji Ini Terdiri Dari Tiga Macam Pelaksanaan Haji Yang Pertama Adalah Haji Tamatok Yaitu Mengerjakan Umroh Terlebih Dahulu Baru Mengerjakan Haji Seseorang Yang Melaksanakan Haji Dengan Cara Ini Maka Dia Wajib Membayar Dam Yang Kedua Haji Ifrot Yaitu Mengerjakan Haji Terlebih Dahulu Baru Kemudian Omroh Seseorang Yang Melaksanakan Haji Dengan Cara Ini Tidak Diwajibkan Membayar Dam Biasanya Biasanya Ini Dipilih Oleh Jamaah Haji Yang Kedatangannya Mendekati Waktu Wukuf Kurang Lebih Lima Hari Sebelum Wukuf Dan Yang Ketiga Haji Kiron Yaitu Mengerjakan Haji Dan Umroh Di Dalam Satu Niat Dan Satu Pekerjaan Sekaligus Seseorang Yang Melaksanakan Haji Dengan Cara Ini Ia Wajib Membayar Dam Nah Demikianlah Pembahasan Kita Mengenai Ketentuan Ketentuan Haji Antara Lain Sunnah Haji Larangan Haji Kemudian Dam Atau Denda Dan Juga Macam Macam Haji Baiklah Sampai Disini Dulu Pembahasan Kita Jika Ada Pertanyaan Silahkan Diajukan Kepada Bapak Ibu Guru Kalian Kita Akhiri Dengan Membaca Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Subhanallahumma Wabihamdika Asyadu Walaillahi Laantastagfiruka Wattubu Ulaik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh